Ya, oke Francis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel WirasDiWok Oke, Francis, kali ini aku sekarang berada di kawasan Stasiun Tebet, Sisi Barat ya Francis Jadi untuk konten kali ini, kita bikin konten yang agak refreshing ya Jadi besok itu rencana aku mau ke Bintaro Exchange Cuma untuk hari ini aku akan coba jalan-jalan ke Puri ya, Puri Kembangan Dan ini aku mau mencoba bikin tips secara ke, udah lama banget aku ke Mall Lippo ya Yaitu Mall Lippo Puri Kembangan, eh sorry, Mall Lippo Puri namanya Dan Lippo itu kan ada mall besar selain di Jakarta Barat Ada di Jakarta Selatan, yaitu di Kemang, yaitu Lippo Kemang Village Tiba aku juga belum pernah ke situ, ya walaupun aku pernah hujungi ke mall itu Dan udah lama banget sih aku gak ke situ juga Dan untuk kali ini aku hanya jalan-jalan ke Lippo Mall Puri aja ya, Francis Kalau di Puri Kembangan itu aku udah pernah ke Puri Indah Sama ini, apa namanya, Living Plaza Puri Yang belum pernah itu di kawasan Jakarta Barat Ya, Mall dan Mogot Sama Mall Green Sedayu, kayaknya gue belum pernah juga sih Eh, udah sih aku udah pernah dari Kalinders Nah, untuk kali ini aku akan mencoba bikin tips secara ke, apa namanya Lippo Mall Puri dari stasiun Tebet Khususnya untuk berdasar yang tinggal di stasiun Tebet Atau yang pada turun naik KNL ya Jadi kali ini aku akan coba naik 5B Yang lebih enak sih, naik 5B Turun di Melayu, naik 5C ke Juanda Nanti kita turun di Kuitang, naik 2A Hingga turun di halte Jebatan Baru, naik 3E Turunnya itu di depan naik D dan seberangnya kantor wali kota Jakbar ya Haltenya itu adalah Jalan Puri Harum Yang kemarin tuh aku nge-reviewnya tuh ke Living Plaza ya Living Plaza Puri Nah, dulu tuh kan aku udah pernah nge-review tuh Dahlah banget setahun yang lalu tuh Yang ke Lippo Mall Puri dari ini Dari, apa namanya? Aduh lupa Dari ini Pulau Nangka Yang dulunya tuh adalah Dispenda Samsat Barat ya Kalau penasaran, kamu bisa klik di atas, Brunensis Oke, kita akan ke sana ya Penasaran? Oke, let's go Nah, oke Brunensis Sekali ini kita berada di sisi barat stasiun Tebet ya Nah, jadi untuk lebih enak tuh kita naik Teras Jakarta koridor 5B ya Nanti langsung naik 2A tuh pas di Kuitang nanti tuh Nah, di depan aku ini adalah Teras Jakarta 6C ya Brunensis Ke Patra Kuningan Eh, sorry Rasuna Said Via Patra Ini kita mau naik ke halte sisi timur Atau arah kampung Melayu Ini aku mau naiknya tuh di sisi timur kalau 5B tuh Kalau 5B tuh memang routingnya agak pendek sih Sampai bidara Cina Tapi kalau kita mau transit itu di kampung Melayu Dan itu kan halte-nya paling besar tuh Nah, ini kita mau naik dulu nih Aduh Naik aja nih Ini memang gue datangnya agak siang Jangan terlalu sore juga kalau ke Puri Mending agak siang aja Lagipun kan kita mau refreshing juga sih Kalau nge-mall itu kan lumayan adem Waktu aku ke Living Plaza juga Aku pernah Jalan-jalan dikit juga sih di Lipo Cuma aku nggak nge-vlog itu Yang nge-vlog tuh di Living Plaza Yaudah Langsung aja nih Kita ke Living Plaza ya Eh, Living Plaza Lipo Puri Mall Sambil kita ngerik kantin juga lah Ntar ngerik makan siang Aduh Capek juga ya Ini kita udah naik nih Mau turun dulu nih Ini turunnya disini Sambil Terima kasih telah menonton! 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 hal terikutnya adalah RS Hermina Pemberhentian berikutnya, 12 sakit Hermina Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar Terima kasih Next stop, 12 sakit Hermina Check your buildings and step carefully Thank you Pemberhentian berikutnya, Santa Maria Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melanggar Terima kasih Next stop, Santa Maria Check your buildings and step carefully Thank you Ini gue dan akan terus Santa Maria ya Francis What do you dos Asa Orang wadah yang padahal beli kopi tuh nah jadi ini nanti kita transit ke kampung pelayu tuh bayang banget tuh bus sekolah tuh kayak berasa di amerika ya kalau di amerika tuh ada kayak school bus gitu warnanya kuning juga sama dan untuk bus sekolahnya itu gratis hanya digunakan tutus siswa itu yang pakai seragam mau swasta maupun negeri bisa ini untuk hasilnya berikutnya kampung pelayu periksa kembali barang bawaan anda dan hati-hati melangkah terima kasih next stop kampung pelayu please check your filming and stop carefully thank you ya oke persis akhirnya kita transit di halte kampung pelayu ya sekarang kita mau beralih ke TransYakarta 5C nanti kita turunnya di Kuitang aja naik 2A 2A nanti turunnya di jempatan baru dan mana sih bingung oh lewat sini oh di tengah nih lagi ada Indomaret tuh oh patah besar-besar banget nih iya nih kayaknya mau dibikin Indomaret nih di tengah lagi coming soon jadi sekarang tuh halte TransYakarta tuh udah mirip kayak stasiun sih ada tempat tenan makanan gitu udah mirip stasiun kereta api sih kalau aku liat jadi ini aku mau beralih ke halte koridor 5C ya yang ke Juanda arah Juanda maksud aku nanti turunnya tuh di Kuitang masih belum datang ya oh itu 1 menit lagi tuh oh iya nih pas nanti udah mau datang nih busnya nah jadi kita tunggu ya disini ya untuk TransYakarta kita naik E5C transitnya tuh di halte Kuitang naik rute 2A ya berat sis ini kita lagi nunggu nih bus TransYakarta koridor 5C ya ini kayak itu tuh soalnya tadi aku liat itu pake Damri tuh ya oh enggak deh itu koridor 7 koridor 7 uh hurawe batu yang pada turun di Kapung Melayu hurawe juga enggak gak apa-apa kita tunggu aja nih kita naiknya tuh yang 5C nanti transit lagi di halte Kuitang nanti transitnya dua kali nanti ini kan baru sekali nanti dua kali tiga kali pokoknya nanti di Kuitang sama di jembatan baru soalnya kalau aku ke Lipomel tuh harus naik 3E jadi 3E tuh sebenernya tuh rute feeder ya Francis feeder BRT masih lama ya tadi aku liat 1 menit sih yaudah lah kita tunggu dulu nih bus Coridor 5C ya oke ini dia ya TransYakarta 5C gua kurang bebang di belakang aja tebal sepuluh dan kipuluh luang dan kipuluh kekuluh kita berangkat dari hal ke Juanda ke Juanda, Kapok Melayu terima kasih ini hal terberikutnya dalam Kesatrian terima kasih selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih